. Mendengar kata-kata Lin Suan, tetua dari Aula Setan Ungu tertegun sejenak. Namun, ekspresinya berubah drastis pada saat berikutnya. Dia sangat ketakutan. Ini karena dia merasakan kekuatan jiwa yang sangat menakutkan mengalir ke arahnya. Kekuatan jiwa ini membentuk tombak tak terlihat yang sangat menakutkan. Itu langsung menembus pikirannya. Pada saat berikutnya, tetua berjubah umu itu memegangi kepalanya dan berteriak sambil berguling-guling di tanah. Nyeri, sungguh sangat menyakitkan. Itu 10 kali, tidak, 100 kali lebih menyakitkan daripada terluka oleh pedang. Ini adalah benturan kekuatan jiwa. Dia tidak menyangka kekuatan jiwa pihak lain begitu menakutkan sehingga dia tidak bisa melawan sama sekali. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa pihak lain bisa mematahkan ilusinya dengan begitu mudah. Itu karena kekuatan jiwa pihak lain 10 kali lebih kuat dari miliknya. Dia belum pernah melihat kekuatan jiwa seperti itu sebelumnya. Bahkan Hallmaster mereka tidak memiliki kekuatan jiwa seperti itu. Siapakah pemuda misterius ini? Apakah dia benar-benar hanya murid dari penjaga ketiga? Tapi bagaimana mungkin? Tetua dari Aula Setan Ungu tidak mempercayainya sama sekali. Kekuatan jiwa ini terlalu menakutkan. Itu mungkin telah melampaui alam yang mulia. Dia tidak percaya penjaga ketiga bisa mengajar murid seperti itu. Dia ingin menyebarkan berita tersebut, tetapi kekuatan jiwa yang menakutkan menembus jiwanya. Sesaat kemudian, matanya melebar dan jiwanya lenyap sama sekali. Celepuk. Tubuh tetua berjubah ungu itu mendarat di atap. Matanya terbuka lebar, tapi pupil matanya sudah kehilangan kilaunya. Apa? Apa yang telah terjadi? Para prajurit di sekitarnya terkejut. Mereka tidak tahu apa yang terjadi karena mereka menyadari bahwa sesepuh berjubah ungu itu tidak terluka sama sekali. Namun, tidak ada tanda-tanda kehidupan pada dirinya. Orang-orang ini menghirup udara dingin dan memandang linsuan seolah-olah dia adalah monster. Mereka tahu hanya ada satu penjelasan untuk situasi ini. Jiwa para tetua ini telah hilang dan mereka dibunuh. Apakah pemuda ini juga ahli jiwa? Enam seniman bela diri yang masih hidup ketakutan. Namun, mereka masih menerima perintah tersebut, jadi mereka harus menyerang meskipun mereka ketakutan. Pada saat berikutnya, mereka berenam raung dan dengan cepat membakar kekuatan roh mereka. Mereka meledak dengan serangan terkuat mereka dan menyerang linsuan. Namun, linsuan melambaikan tangannya. Seketika, es yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di udara. Dengan hawa dingin yang mengerikan, mereka dengan cepat menembus ke arah enam orang itu. Ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Yang lebih mengerikan lagi adalah para seniman bela diri ini merasakan darah di tubuh mereka langsung membeku, membentuk es tajam yang menembus dari dalam. Dalam sekejap, organ dalam dan meridian mereka terluka parah. Selain es di luar, semua orang berlubang. Es yang tak terhitung jumlahnya menonjol dari tubuh mereka, dan darah mereka dengan cepat menggumpal. Uh! Mereka berenam membuka mulut lebar-lebar, ingin mengatakan sesuatu, tapi sebelum mereka bisa mengeluarkan suara, mereka terjatuh ke tanah. Angin dingin bertiup dan bersiul. Seluruh dunia kembali terdiam. Hanya bulan dingin di langit yang memancarkan cahaya dingin. Dalam sekejap, seniman bela diri elit yang dikirim oleh berbagai eola semuanya terbunuh. Namun, linsuan tidak pergi. Dia menyipitkan matanya dan melihat ke kiri. Lalu, dia berkata dengan dingin, Kamu sudah lama menonton. Keluarlah dengan patuh. Apakah kamu ingin aku bergerak? He he, kekuatan jiwa yang tajam. Kamu benar-benar bisa mendeteksi keberadaan kami. Terdengar tawa halus. Kemudian, kekosongan berfluktuasi dan lampu merah menyala dengan cepat muncul. Sesaat kemudian, dua sosok cantik muncul di kehampaan. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang dan memiliki paras cantik. Pria itu mengenakan jubah hitam dan memiliki ekspresi dingin. Keduanya berdiri bersama dan tampak seperti pasangan. Nak, harus kukatakan bahwa kamu sangat kuat. Kamu sebenarnya bisa membunuh begitu banyak ahli dalam sekejap. Pantas saja mereka mengundangku. Tapi sayang sekali kamu bertemu kami. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, Kamu tidak akan bisa melewati hari ini. Wanita itu berkata dengan hati-hati. Linsuan mencibir, Lebih dari satu orang mengatakan ini kepadaku. Tapi aku masih hidup dan sehat. Begitu dia selesai berbicara, Dia melambaikan jarinya dengan lembut. Tiba-tiba, banyak es terbentuk dan dengan cepat menembus ke arahnya. Uff! Sesaat kemudian, Dua es menembus tubuh dua orang di depannya. Namun, Linsuan mengerutkan alisnya. Ini tidak seperti yang dia bayangkan. Meski tubuh mereka terbelah, Tidak ada darah yang muncrat. Bahkan ada senyum menghina di wajah mereka, Seolah-olah mereka sedang mengejek Linsuan. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua es itu menembus tubuh kedua orang itu Dan terbang menuju kehampaan. Tubuh mereka dengan cepat sembuh dan seperti baru. Kamu terlalu naif. Kamu tidak bisa membunuh kami dengan metode ini. Pemuda berjubah hitam itu mencibir dengan jijik. Linsuan mengerutkan kening, Serangan fisik tidak efektif. Itu berarti Anda berada dalam kondisi jiwa. Pada saat berikutnya, Kekuatan jiwanya menyembur keluar Dan membentuk dua pedang panjang yang menebas ke depan. Suara mendesing. Suara mendesing. Pedang panjang kekuatan jiwa menebas ke depan Dan mengenai kedua orang itu, Tapi tidak menyebabkan kerusakan berarti. He hei, Jangan sia-siakan tenagamu. Kamu tidak bisa menemukan di mana jiwa kami berada, Jadi kekuatan jiwamu tidak berguna di hadapan kami. Wanita berbaju putih itu tertawa pelan. Suara mendesing. Linsuan tidak mengatakan apapun. Tubuhnya langsung menghilang. Saat dia muncul kembali, Dia sudah berada di belakang kedua orang itu. Dua garis pedangki muncul di telapak tangannya Dan dengan cepat menyelimuti dua orang di depannya. Tiba-tiba, Dua orang di depannya diiris menjadi puluhan bagian oleh pedangki. Namun, Kedua orang itu tetap tertawa. Mereka bahkan mengejeknya dengan jijik. Tempat di mana tubuh mereka terbelah berubah menjadi api hitam dan putih Yang tak terhitung jumlahnya, Yang kemudian dengan cepat terhubung satu sama lain. Pada akhirnya, Tubuh mereka pulih kembali. Jangan sia-siakan energimu. Kami memiliki tubuh roh api. Kami tidak memiliki wujud atau wujud. Kamu tidak dapat membunuh kami sama sekali. Pria berjubah hitam itu berkata dengan nada menghina. Tubuh roh api. Lin Suan mengerutkan kening dan tidak menyerang lagi. Memang benar dia bisa merasakan kekuatan api dari kedua orang itu. Terlebih lagi, Kedua orang itu sepertinya bukan manusia. Mereka sepertinya adalah makhluk yang bermutasi dengan api. Kamu dari Aulapil Ilahi. Lin Suan mengerutkan kening dan bertanya. Dalam agama naga hitam, Hanya orang-orang dari Aulapil Ilahi yang memiliki api. Kamu salah menebak lagi. Kami bukan dari Divine Pill Hall. Kami diundang oleh Yu Luosha dari keluarga Ping. Keluarga merah muda, Yu Luosha. Lin Suan bingung. Kamu tidak tahu. Pria berjubah hitam itu mendengus. Tidak apa-apa jika kamu tidak tahu. Orang mati tidak perlu tahu banyak. Nak, cepat serahkan batu jiwa darah. Aku bisa memberimu kematian cepat. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu terbakar dalam api dan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Batu jiwa darah. Jadi begitu, Lin Suan tiba-tiba mengerti. Dia kemudian mencibir, hanya dua roh api. Beraninya kamu mengancamku. Anda sedang mendekati kematian. Kamu pikir aku tidak bisa membunuhmu hanya karena kamu tidak memiliki wujud atau wujud. Nak, kamu terlalu naif. Anda tidak tahu betapa kuatnya kami. Pria berjubah hitam itu mendengus. Wanita berjubah putih itu tersenyum manis. Meskipun kami tahu kamu memiliki es, dari aura barusan, kamu tidak dapat membekukan kami. Nak, tahukah kamu jenis api apa yang kita punya? Pria berjubah hitam itu berkata dengan bangga. 1372 Bocah, kamu terlalu naif. Anda tidak tahu betapa kuatnya kami. Pemuda berjubah hitam itu mendengus. Wanita berpakaian putih itu tersenyum manis. Meskipun kami tahu kamu memiliki es, dari aura barusan, itu tidak dapat membekukan kami. Nak, tahukah kamu api macam apa kita ini? Kata pemuda berjubah hitam dengan bangga. Akulah api naga hitam. Itu berevolusi dari nyala api di tubuh pendirinya. Bagaimana manusia lemah sepertimu bisa dibandingkan denganku? Berlututlah dan serahkan batu jiwa darah. Api naga hitam. Tidak heran itu sangat familiar. Lin Suan berbisik. Dia merasakan aura api yang familiar dari pria berjubah hitam itu, tapi dia tidak menyangka itu berasal dari pendiri agama naga hitam. Dia pernah menggunakan api naga hitam sebelumnya, tapi kemudian dia meninggalkannya. Api hitam yang dia gunakan sekarang adalah api hitam langit gelap, api yang bahkan lebih mengerikan daripada api naga hitam. Karena keduanya adalah api, burung langit gelap bahkan lebih menakutkan daripada pendiri agama naga hitam. Nyala apinya tidak bisa dibandingkan dengan jiwa bela diri api hitam miliknya. Memahami semua ini, senyuman muncul di bibir Lin Suan. Dia menatap wanita berpakaian putih itu lagi dan bertanya, jika dia adalah api naga hitam, api macam apa kamu? Tidak ada api naga hitam putih, kan? He he, tentu saja aku bukan naga api hitam. Wanita berpakaian putih itu tertawa, suaranya dingin. Aku adalah api tulang spektral, api yang terbentuk dari pembakaran mayat para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun itu bukan api naga hitam sang pendiri, kekuatannya pasti tidak lemah. Jadi, bocah, kamu harus dengan patuh menerima kematianmu. Api tulang spektral, mata Lin Suan menyipit saat niat membunuh muncul di matanya. Memang benar, kebangkitan agama naga hitam telah membunuh banyak makhluk di wilayah surga selatan. Dan wanita berpakaian putih ini adalah spektral bond flame yang terkondensasi dari mayat-mayat itu. Ini sangat aneh. Itu mirip dengan guntur yin putih di tangan Lin Suan. Begitu, aku tidak menyangka kalian berdua memiliki asal-usul yang luar biasa. Lin Suan menganggup, tidak heran aku tidak bisa membunuhmu sebelumnya. Tapi karena aku sudah tahu asal-usulmu, tidak perlu bicara lagi. Sekarang, pergilah ke neraka. Ekspresi Lin Suan dingin dan penuh dengan niat membunuh. Apakah tamu, Anda ingin kami masuk neraka? Dua orang di depan mencibir. Bocah, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Betapa bodohnya. Kamu adalah orang pertama yang berani menyombongkan diri seperti ini setelah mengetahui identitas kami. Karena kamu tidak ingin mati dengan patuh, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Suara mereka dipenuhi dengan rasa jijik. Kemudian, sosok hitam dan putih melintas dan berubah menjadi dua bola api hitam dan putih, dengan cepat menyerang Lin Suan. Aura menakutkan itu menyebabkan seluruh kehampaan terdistorsi dan retak. Lin Suan tidak mundur ketika dia melihat keduanya menyerangnya. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan bola api hitam muncul di telapak tangannya. Api hitam. Pria berjubah hitam itu tercengang saat melihat ini. Kemudian, dia mencibir dengan nada menghina, Nak, jangan berpikir kamu bisa menakutiku dengan membuat apinya menjadi hitam. Nyala api seperti milikmu tidak ada apa-apanya di mataku. Sebelum dia menyelesaikannya, suara itu tiba-tiba berhenti. Sesaat kemudian, pupil pria berjubah hitam itu tiba-tiba mengerut, dan dia menjerit nyaring seolah-olah dia terluka parah. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa menyakitiku? Dia meraung dengan gila, sarafnya terpelintir dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Tidak ada api di dunia ini yang bisa menyakitiku. Aku adalah api asal pemimpin sekte. Dia gila, dia benar-benar gila. Dia berevolusi dari api pemimpin sekte naga hitam. Sangat menakutkan. Bahkan orang-orang yang sombong pun akan pusing saat melihatnya. Namun, pihak lain telah menyakitinya. Dia merasa sulit percaya karena hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di sampingnya, wanita berbaju putih juga tercengang. Apa? Bagaimana mungkin? Anda melukai naga api? Nak, bagaimana kamu melakukannya? Ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang lembut. Api hitam apa yang ada di tanganmu itu? Bagaimana bisa bersaing dengan api pemimpin sekte? Lin Suan mendengus dingin. Huff! Kamu hanyalah seekor naga hitam. Beraninya kamu menyebut dirimu naga. Anda pasti memiliki keinginan mati. Apa? Beraninya kamu mengatakan itu tentang pemimpin sekte hitam? Sial! Bukankah kamu murid dari sekte suci? Pada saat itu, wanita berbaju putih dan pemuda berjubah hitam tercengang. Mereka tidak menyangka pemuda di depan mereka begitu sombong hingga menghina pemimpin sekte. Ini jelas merupakan pelanggaran berat di Sein Sek. Kecuali pihak lain bukan anggota Sein Sek. Tidak perlu tahu banyak tentang orang yang sekarat. Lin Suan berkata dengan dingin. Lalu, dia dengan cepat mengulurkan telapak tangannya ke depan. Kamu pasti mempunyai keinginan mati. Kamu terlalu lancang. Keduanya marah dan menyerang dengan gila-gilaan. Mereka telah mengatakan hal yang sama kepada Lin Suan sebelumnya. Mereka tidak mengira dia akan menggunakannya kembali. Pemuda berjubah hitam itu meraung. Tubuhnya dengan cepat meleleh dan berubah menjadi naga hitam. Itu meraung di udara dan bergegas menuju Lin Suan. Wanita berbaju putih juga berubah menjadi bola api putih. Dia memancarkan aura yang sangat dingin dan terbang ke depan dengan cepat. Lin Suan tanpa ekspresi. Dia berkata dengan suara rendah. Jiwa bela diri api hitam, wujudkan. Saat berikutnya, garis hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Dari garis itu, bola api hitam keluar dan melompat ke sekeliling tubuhnya. Tidak hanya itu, dua pasang sayap api hitam muncul di punggung Lin Suan. Mereka menyebar dengan cepat seperti sayap setan. Pada saat yang sama, panas yang mengerikan keluar dari tubuhnya dan menyapu seluruh ruangan. Lin Suan melepaskan black flame Marsial Sol dan meninju. Tiba-tiba, api hitam yang tak terhitung jumlahnya mengembun dan membentuk seekor burung hitam aneh yang terbang ke depan. Jika orang-orang dari benua Tianwu ada di sini, mereka pasti akan berteriak. Burung Neter Surgawi. Itu benar. Jiwa bela diri api hitam Lin Suan berasal dari Heavenly Neteh Bird. Pada saat itu, dia menggunakan api hitam untuk menyingkat penampilan Heavenly Neteh Bird dan dengan cepat bergegas maju. Pada saat berikutnya, ketiga bola api itu bertabrakan satu sama lain dan melepaskan fluktuasi energi yang mengerikan. Ah, 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 ah. Kemudian, dari pusat energi, seorang pria dan seorang wanita berteriak. Sungguh menyedihkan hingga membuat orang gemetar. Mustahil, bagaimana Anda bisa memiliki nyala api yang begitu mengerikan? Siapa kamu? Brengsek, nyala api macam apa ini? Keduanya meraung dengan gila, namun tak lama kemudian, suara mereka menghilang. Tak hanya itu, aura mereka juga ikut menghilang. Hanya api hitam Lin Suan yang tersisa di langit, menyala dengan ganas. Adapun kedua roh api itu, mereka tidak pernah muncul lagi. Di bawah kendali Lin Suan, sembilan api hitam neter dengan cepat menyebar dan membakar semua darah dan mayat di sekitarnya. Kemudian, mereka kembali ke tubuh Lin Suan. Segera, seluruh ruangan kembali normal. Tidak ada kelainan. Selain Lin Suan, tidak ada yang tahu bahwa pertempuran besar telah terjadi di sini. 1373. Segera, seluruh kekosongan kembali normal. Tidak ada kelainan. Selain Lin Suan, tidak ada orang lain yang tahu bahwa pertempuran besar telah terjadi di sini. Aku tidak menyangka sekte naga hitam memiliki makhluk aneh seperti roh api. Aku ingin tahu kejutan apa lagi yang akan ada di Octadic Tracer Chess Game besok. Lin Suan bergumam pada dirinya sendiri. Lalu, dia menghilang dalam sekejap. Faktanya, ketika Lin Suan bertarung dengan orang-orang ini, di ruang rahasia lain, Namong Hao, Blutrock, Gosli, dan beberapa keajaiban lainnya berkumpul bersama. Di antara mereka, Namong Hao berkata dengan suara yang dalam, Kali ini, kami telah mengirimkan elit dari setiap aula. Bahkan kami akan pusing jika bekerja sama. Dengan kekuatan anak itu, mustahil baginya untuk bertahan hidup. Terlalu mudah baginya untuk mati begitu saja. Jika bukan karena permainan catur harta karun Octadic besok, aku sendiri yang akan membunuhnya. Penjahat darah mendengus. Gosli juga kecewa, mendesah. Sayang sekali, jiwa yang begitu baik terbuang sia-sia begitu saja. Namun, Sadoles terlihat serius. Kamu terlalu percaya diri. Menurut pengamatanku, Hua Wu Feng memang kuat. Dia tidak lebih lemah dari kita. Oleh karena itu, lebih baik tidak mengambil keputusan secepat ini. Di sampingnya, Zi Yang juga mengangguk. Dia terus mendapat firasat buruk. Namun, Yu Luo Cha tersenyum menghina. Tidak peduli apa yang dilakukan orang-orangmu, anak itu pasti akan mati hari ini. Kamu begitu percaya diri, penjahat darah meliriknya. Aku tahu apa yang kalian rencanakan. Kalian semua menginginkan batu jiwa darah itu. Tapi biarku beritahu padamu, batu jiwa darah itu pasti milikku. Kamu terlalu percaya diri, hantu Li mencibir. Tentu saja, karena demi mempersiapkan hal yang tidak terduga, aku mengundang dua roh api. Apa, Anda mengundang roh api? Mendengar itu, ekspresi semua orang berubah. Blood Rock, Namong Hao, dan yang lainnya melompat berdiri. Mereka sangat bersemangat. Mereka semua adalah elit-elit. Tentu saja, mereka tahu apa yang dimaksud Yu Luo Cha dengan roh api. Kamu wanita gila, berapa harga yang kamu bayarkan bahkan untuk mengundang roh api? Ekspresi gosli dingin. Di sampingnya, ekspresi Blood Hand juga tidak sedap dipandang. Karena dengan cara ini, mereka tidak memiliki kesempatan untuk merebut batu jiwa darah sama sekali. Namun, Yu Luo Cha tersenyum manis. Berapapun harganya, batu jiwa darah harus menjadi milikku. Saat mereka berbicara, mereka tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat agung datang dari jauh. Saat ini, aura yang sangat panas datang dari jauh. Merasakan aura ini, wajah Namong Hao, tangan darah, gosli, dan yang lainnya berubah menjadi jelek. Namun, Yu Luo Cha tertawa. Sepertinya kedua roh api ini telah mengambil tindakan. Karena mereka telah mengambil tindakan, itu berarti orang-orangmu sudah mati. Hah. Namong Zhong Hao mendengus dingin. Ekspresinya sangat dingin. Dia tidak menyangka pihak lain menjadi begitu kuat hingga mampu membunuh ahli yang dia kirimkan. Ekspresi Bluthen dan gosli bahkan lebih suram. Ini bukanlah kabar baik bagi mereka. Dengan cara ini, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk merebut batu jiwa darah sama sekali. Sial, bagaimana Hua Wu Feng bisa sekuat itu? Bunuh semua pembunuh yang kami kirimkan. Sudah berapa lama, bahkan jika itu kita, aku khawatir kita tidak akan bisa menyelesaikannya secepat itu. Orang terkutuk itu sangat sulit dihadapi. Kami terlalu ceroboh kali ini. Suara-suara rendah terdengar satu demi satu. Pada saat ini, Yu Luo Cha berdiri dan berkata, semuanya, perlahan-lahan kamu bisa menyesalinya. Aku akan mengumpulkan batu jiwa darah. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Pertarungan belum berakhir. Meskipun roh api telah mengambil tindakan, bukan berarti Anda pasti berhasil. Tangan darah berkata dengan dingin. Apakah kamu sudah gila? Yu Luo Cha mendengus. Beraninya kamu meragukan tindakan roh api? Apakah kamu tahu apa itu roh api? Mendengar ini, semua orang terdiam. Memang benar, batu roh api sangat menakutkan. Bahkan mereka mungkin tidak akan bisa menang, apalagi Hua Wu Feng. Segera, aura yang menyala-nyala di kejauhan menghilang dan dunia kembali damai. Senyuman di wajah Yu Luo Cha semakin lebar. Ini sudah berakhir. Aku tidak menyangka anak itu menjadi begitu lemah. Ini akan berakhir dalam waktu sesingkat itu. Semuanya, aku akan mengumpulkan batu jiwa darah. Sampai jumpa di permainan catur harta karun oktadik besok. Yu Luo Cha terkekeh dan berjalan keluar pintu. Namun, Namong Hao dan yang lainnya tampak murung. Dia melemparkan lengan bajunya dan pergi dengan cepat. Setelah itu, yang lain juga pergi satu per satu. Meski upaya pembunuhan tersebut gagal dan mereka sangat kesal, namun mereka tidak berniat mengambil tindakan karena besok masih ada permainan catur harta karun oktadik. Selama mereka bisa memenangkan permainan catur harta karun oktadik, kegagalan mereka sebelumnya bukanlah apa-apa. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan harinya, kota kuno hutan belantara selatan kembali ramai dengan aktivitas. Banyak murid yang mendiskusikan apa yang terjadi kemarin. Tidak semua orang bisa mengikuti pelelangan. Kebanyakan murid biasa tidak bisa masuk sama sekali. Oleh karena itu, mereka tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi kemarin. Hingga saat ini, berita tersebut tersebar melalui perbincangan orang banyak. Maksudmu seseorang menyerang Namong Hao dan yang lainnya kemarin? Seseorang mencuri semua harta karun itu? Ya Tuhan, aku tidak sedang bermimpi, kan? Itu benar. Saya berada di sana kemarin dan saya melihat betapa bingung dan jengkelnya orang-orang yang sombong itu. Saya belum pernah melihat ekspresi seperti itu dalam hidup saya. Hua Wu Feng itu terlalu kuat. Dia berhasil mencuri harta karun dari begitu banyak orang yang sombong tanpa ada yang menyadarinya. Huff. Jadi bagaimana jika dia kuat? Dia sudah mati. Seseorang mencibir. Apa? Mati. Kerumunan menjadi gempar. Apa Anda sedang bercanda? Bagaimana orang sekuat itu bisa mati? Apa yang Anda tahu? Ada pertempuran sengit tadi malam. Anak itu pasti mati tanpa tempat pemakaman. Aku khawatir tidak ada satupun mayat yang tersisa. Apa? Ada pertempuran sengit tadi malam. Bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa aku tidak merasakan apa-apa sama sekali? Dia pasti seorang ahli terkemuka. Pertarungan sengit seperti itu tidak menimbulkan dampak apapun. Dia terlalu kuat. Penonton kaget dan bertanya satu per satu. Akhirnya, mereka mengerti apa yang telah terjadi. Ternyata berbagai olah dan gedung pencakar langit terkemuka telah mengirimkan ahli yang menakutkan untuk membunuh Hua Wu Feng. Bahkan dikabarkan bahwa roh api telah bergerak. Dengan kata lain, tidak ada kemungkinan dia selamat. Huh, Hua Wu Feng itu terlalu sombong. Dia menyinggung begitu banyak orang yang sombong pada saat yang sama. Kalau tidak, dia pasti masih hidup. Apa yang kamu tahu? Dia baik-baik saja ketika dia menyinggung orang-orang sombong itu. Kebanggaan langit itu mengirimkan orang-orang yang tidak menyakiti Hua Wu Feng sama sekali. Pada akhirnya, keluarga Ping mengirimkan Hua Wu Ling untuk membunuhnya. Itu sebabnya, lupakan sikap sombong sebelumnya. Kamu tidak boleh memprovokasi orang-orang dari keluarga bangsawan merah muda karena tidak ada yang tahu ahli menakutkan macam apa yang bisa mereka temukan. Hua Wu Feng adalah contoh hidup. 1374 Apa yang kamu tahu? Dia baik-baik saja ketika dia menyinggung orang-orang sombong itu. Orang-orang yang dikirim oleh orang-orang sombong itu tidak menyakiti Hua Wu Feng sama sekali. Pada akhirnya, roh api yang dikirim oleh keluarga Ping lah yang menghancurkannya. Itu sebabnya, lupakan sikap sombong sebelumnya. Kamu tidak boleh memprovokasi orang-orang dari keluarga bangsawan merah muda karena tidak ada yang tahu ahli menakutkan macam apa yang bisa mereka temukan. Hua Wu Feng adalah contoh hidup. Semua orang gemetar saat mendengar tentang keluarga Ping. Itu benar. Bahkan seseorang sekuat Hua Wu Feng, yang bisa melawan berbagai kebanggaan langit, tidak berdaya di depan keluarga Ping. Harus dikatakan bahwa ini terlalu mengejutkan. Lupakan saja. Jangan bicarakan dia. Hari ini adalah hari terakhir konferensi gelap dan terang. Game Catur Harta Karun Oktadik akan menjadi puncaknya. Itu benar. Para Skyprite terbaik dari berbagai olah pasti akan bertarung di permainan Catur Harta Karun Oktadik. Aku khawatir kamu tidak akan bisa melihat pertarungan intens seperti itu secara normal. Itu karena permainan Catur Harta Karun Oktadik diadakan pada hari ketiga sehingga para kebanggaan langit itu tidak bertarung. Jika tidak, Hua Wu Feng tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi begitu sombong. Setiap orang yang sombong bisa dengan mudah menghancurkannya. Itu masuk akal. Baiklah, ayo pergi. Ayo pergi ke game Catur Harta Karun Oktadik. Jika kita terlambat, kita tidak akan bisa melihat keseruannya. Semua orang bergerak dan menuju pusat kota kuno hutan belantara selatan. Permainan Catur Harta Karun Oktadik adalah sebuah formasi. Tepatnya, itu adalah formasi kuno. Melihat ke bawah dari langit, formasinya tampak seperti papan catur. Itulah mengapa disebut permainan Catur Harta Karun Oktadik. Faktanya, itu terkait dengan catur. Formasi tersebut memiliki total delapan posisi dan setiap posisi dapat memungkinkan satu seniman bela diri untuk berdiri. Para seniman bela diri akan menggunakan diri mereka sebagai bidak catur dan teknik bertarung sebagai papan catur untuk bergerak. Mereka tidak hanya harus bertarung melawan musuh yang diciptakan oleh formasi tersebut, tetapi mereka juga harus bertarung melawan tujuh seniman bela diri lainnya. Itu adalah formasi yang sangat berbahaya. Pemimpin agama naga hitam menggunakan kristal misterius sebagai hadiah dan mengintegrasikannya ke dalam formasi. Kemudian, dia membiarkan para pengikut agama tersebut saling membunuh. Hanya pemenang yang bisa mendapatkan kristal misterius itu. Dapat dikatakan ini adalah mekanisme eliminasi yang sangat kejam. Namun, hal itu memberi harapan bagi semua orang. Selama mereka cukup kuat untuk memenangkan permainan catur harta karun oktadik, mereka akan bisa mendapatkan kristal misterius dan meningkatkan budidaya mereka. Sekarang, semua seniman bela diri di seluruh kota kuno sunyi selatan bergegas menuju permainan catur harta karun oktad awal. Di sisi lain, di Drunken Immortal Inn, Lin Suan membuka matanya. Setelah membunuh para pembunuh itu kemarin, dia kembali ke kamarnya dan mulai menyerap kekuatan batu jiwa darah. Harus dikatakan bahwa batu jiwa darah ini benar-benar ajaib, layak bagi para ahli kultus naga hitam untuk memperebutkannya. Hanya dalam satu malam, Lin Suan bisa merasakan esensi darah dan kekuatan jiwanya tumbuh. Kita harus tahu bahwa ini adalah kejadian yang sangat langka. Ini karena mantra naga marah dan diagram visualisasi tumpahan langit miliknya telah mencapai kemacetan dan untuk sementara tidak dapat menerobos. Dengan kata lain, ki darah dan kekuatan jiwanya telah mencapai puncaknya. Kecuali dia membuat terobosan lain dan memasuki lapisan surgawi ke sembilan, kekuatan jiwanya tidak mungkin meningkat lagi. Sekarang, hanya dengan satu batu jiwa darah, ki darah dan kekuatan jiwanya telah meningkat dalam satu malam. Harus diakui bahwa itu terlalu ajaib. Dengan membalikan telapak tangannya, Lin Suan memasukkan batu jiwa darah ke dalam cincin penyimpanannya. Hanya dalam satu malam, saya telah menyerap sekitar seperlima energi batu jiwa darah. Efeknya sangat jelas. Sudut mulut Lin Suan sedikit melengkung. Namun, dia tidak dapat menyerapnya lagi karena dia ingin melihat apa yang disebut permainan catur oktadik itu. Kota kuno Desolation Selatan, permainan catur oktadik. Tanah di depannya mengjulang tinggi, membentuk dataran tinggi yang unik. Di atasnya terdapat garis-garis lurus bersilangan yang saling berpotongan. Dari langit, tampak seperti papan catur besar. Di papan catur, cahaya dingin berkedip-kedip, melepaskan kekuatan primitif yang membuat jantung berdebar-debar. Di sekitar papan catur, lautan manusia berkumpul. Banyak orang yang meregangkan leher mereka dan melihat ke depan. Di depan, beberapa sosok berdiri dengan bangga. Mereka adalah para jenius dari berbagai olah. Nangong Hao mengenakan jubah dan memiliki ekspresi arogan. Ketika dia melihat Yuluosha datang dari belakang, dia langsung mendengus. Terlihat jelas bahwa dia masih memikirkan kejadian kemarin. Di sampingnya, mata Bluthen berkedip. Ia berkata dengan suara yang dalam, Sebentar lagi, apakah kamu berani mengeluarkan batu jiwa darah sebagai taruhan di permainan catur oktadik? He he, jika kamu berani mengeluarkannya, aku jamin Blut Solstone itu akan menjadi milikku. Di sisi lain, Gosli mencibir. Yuluosha mendengus dingin. Ada lapisan es di wajahnya yang indah. Jelas sekali dia tidak bahagia. Saat berikutnya, dia berkata dengan dingin, Saya tidak akan menggunakan batu jiwa darah sebagai taruhan karena itu tidak ada di tangan saya sekarang. Tidak di tanganmu, Nangong Hao tercengang. Tangan darah mencibir. Jika kamu tidak berani mengeluarkannya, lupakan saja. Kenapa berbohong seperti ini? Apakah kamu pikir aku takut padamu? Yuluosha mengerutkan kening dan menatap tangan darah. Apa yang sedang terjadi? Katakan padaku dengan cepat. Ekspresi Gosli dingin karena Yuluosha sepertinya tidak berbohong. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Batu jiwa darah memang tidak ada di tanganku karena kedua roh api itu tidak kembali kemarin. Apa? Tidak kembali? Bagaimana mungkin? Di kejauhan, Sadoles juga mengerutkan kening. Apakah kamu tahu alasannya? Mungkinkah kedua orang itu juga menginginkan batu jiwa darah, jadi mereka tidak memberikannya padamu? Mustahil. Mereka adalah roh api. Mereka tidak membutuhkan batu jiwa darah. Yang mereka butuhkan adalah Huoyan. Jadi tidak mungkin mereka mengambil Blood Soul Stoney. Saya pikir pasti ada alasan lain mengapa mereka tidak datang. Yuluosha berkata dengan sungguh-sungguh. Lalu apa alasannya? Kedua roh api itu sangat kuat. Tidak ada yang bisa menaklukkan mereka, bukan? Tangan darah bingung. Belum tentu. Di desa kuno Desolation Selatan ini, masih ada satu orang yang bisa menaklukkan mereka berdua. Siapa? Tuan kota. Yuluosha mengertakan gigi dan berkata, Jika penguasa kota bergerak, aku khawatir kedua roh api itu tidak akan mampu melawan. Maksudmu penguasa kota juga menginginkan batu jiwa darah? Ekspresi Gosli menjadi sangat jelek. Mengapa tidak? Batu jiwa darah bermanfaat bagi semua orang. Dia juga seorang supremasi. Tentu saja, dia juga membutuhkan batu jiwa darah. Suara Yuluosha terdengar dingin saat dia mencibir. Tunggu saja. Bagaimanapun, para tetua dari berbagai faksi akan berada di sini hari ini. Ketika saatnya tiba, aku tidak percaya bahwa penguasa kota akan mampu menahan amarahnya. Dari keluarga Pinku. Jika saatnya tiba, aku akan membuatnya meludahkannya dengan cara yang sama seperti dia memakannya. Semua orang berdiskusi. Dari awal hingga akhir, mereka tidak mengira bahwa Lin Suan lah yang mengambil tindakan. Karena menurut mereka, Lin Suan sudah mati. Mustahil baginya untuk mengalahkan roh api. Beberapa orang jenius tampak murung dan ekspresi mereka agak suram. Pada saat ini, papan catur harta karun oktadik di depan mereka tiba-tiba mekar dengan cahaya yang menyelaukan, membentuk delapan pola yang berkedip-kedip ke segala arah. Segera, suara rendah terdengar di telinga semua orang. Saat suara itu turun, papan catur harta karun oktadik di depan mereka berubah. Di papan catur yang bersilangan, bidak catur hitam putih muncul satu demi satu. 1375 Pada saat itu, papan catur harta karun oktadik di depan mereka tiba-tiba memancarkan cahaya menyelaukan, membentuk delapan pola berkedip ke segala arah. Segera, suara rendah terdengar di telinga semua orang. Saat suara itu turun, papan catur harta karun oktadik di depan mereka berubah. Bidak catur hitam putih muncul di papan catur yang bersilangan. Semua orang menahan nafas saat mata mereka bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Momen paling krusial akhirnya tiba. Meskipun sebagian besar dari mereka tidak dapat berpartisipasi, tidak ada salahnya melihat pertarungan antar jenius. Pada saat itu, Penatua Linghu juga muncul dalam kehampaan. Dia menunduk dan berkata dengan dingin. Sekarang, papan catur harta karun oktadik dimulai. Semua jenius, silakan masuk. Namong Hao, pemimpin divisi kedua dari Divine Pill Hall, posisi kianan. Saat suaranya jatuh, wajah Namong Hao dipenuhi dengan arogansi saat dia melangkah maju. Bluthen, pemimpin divisi pertama dari Bloodfin Hall, posisi kun utara. Bluthen mengenakan jubah berwarna merah darah. Ekspresinya sangat dingin, dan tubuhnya dikelilingi oleh aura merah darah. Dia seperti dewa kematian ketika dia datang ke utara. Guili, pemimpin divisi pertama dari Aulah Hantu Berbahaya, posisi lidong. Mengenakan jubah hitam, wajah Guili pucat, dan matanya memancarkan cahaya hijau tua. Dalam sekejap, dia tiba di atas papan catur harta karun oktadik dan melihat ke bawah. Keluarga Merah Muda, Yul Wosha, posisi kun barat. Yul Wosha mengenakan gaun merah muda dan memiliki postur menawan saat dia melayang di atas. Ola Setan Ungu, pemimpin divisi pertama Siang, posisi Dui Tenggara. Wajah Siang serius saat dia terbang ke depan seperti sinar cahaya ungu. Ola Pembunuhan, pemimpin divisi pertama Wu Ying, posisi Zun Timur Laut. Saat suaranya turun, sesosok tubuh telah muncul di atas papan catur harta karun oktadik. Itu adalah Wu Ying. Dia seperti hantu, dan tidak ada yang tahu bagaimana dia muncul. Ola Angin Hitam, pemimpin divisi pertama Feng Hudi, posisi Zun Barat Daya. Itu adalah seorang wanita. Dia mengenakan baju besi hitam dan memiliki aura tajam di sekelilingnya. Dia tidak banyak muncul sebelumnya, tapi sekarang dia muncul, auranya yang kuat menekan semua orang. Berdengung. Seperti Bada Hitam, dia dengan cepat sampai di atas mereka. Auranya yang kuat seperti gelombang tak kasat mata yang menyapu segala arah. Orang terakhir, Kota Kuno Selatan, Guyuan, Posisi Jenderal Barat Laut. Saat suaranya turun, seorang pemuda tampan muncul di hadapan semua orang. Auranya sangat kuat. Dia juga telah mencapai surga ke-9 dari alam yang mulia. Matanya seperti kilat, dan auranya tidak lebih lemah dari para jenius sebelumnya. Dia berasal dari Kota Kuno Sunyi Selatan, Istana Tuan Kota. Guyuan tertawa dingin dan juga melangkah ke dalam formasi. Pada titik ini, delapan posisi di papan catur harta karun oktadik semuanya diisi oleh orang-orang. Di bawah kaki mereka, delapan sinar cahaya berkedip-kedip. Di papan catur di depan mereka, ada bidak catur hitam dan putih berbeda yang melayang, bersinar dengan cahaya yang aneh. Namun, permainan catur harta karun oktadik tidak segera dimulai. Sebaliknya, Penatua Linghu mengumumkan dengan lantang. Delapan orang sebelumnya adalah delapan wakil yang kami pilih. Mereka adalah generasi muda jenius terkuat. Namun, ada banyak naga tersembunyi dan harimau berjongkok di sekte suci kami. Kami tidak mengetahui semuanya, jadi jika ada yang ingin berpartisipasi dalam permainan catur harta karun oktadik, Anda dapat melangkah maju sekarang. Setiap seniman bela diri memiliki satu kesempatan untuk menantang delapan orang di atas panggung. Namun, saya ingin memberikan nasihat kepada semua orang. Tantangannya berbahaya. Jika Anda terbunuh dalam proses tersebut, kami tidak akan melakukan intervensi. Saya harap semua orang berhati-hati. Tentu saja seluruh proses tantangan hanya berlangsung selama 30 menit. Setelah itu, permainan catur harta karun oktadik akan dimulai. Segera setelah Penatua Linghu selesai berbicara, seseorang di bawah menyalakan sebatang kayu cendana. Segera, asap membubung ke udara. Setelah kejutan awal, para seniman bela diri di sekitarnya terdiam. Sepasang mata mengamati delapan orang jenius di depan mereka. Namun, tidak ada yang berani mengambil tindakan. Sejujurnya, delapan orang di depan mereka pada dasarnya adalah generasi muda terkuat dari Sekte Naga Hitam. Di antara mereka, ada enam jenius terbaik di aula. Salah satunya berasal dari keluarga bangsawan merah muda. Yang lainnya berasal dari Istana Tuan Kota. Keduanya memiliki aura yang kuat. Mereka telah mencapai surga kesembilan dari alam mulia di usia yang begitu muda. Mereka jelas tidak lebih lemah dari para jenius manapun. Sedangkan untuk dua aula lainnya, Lin Suan telah membunuh banyak seniman bela diri aula Asura. Namun, pasukan utama mereka belum tiba. Oleh karena itu, tidak ada orang jenius yang luar biasa yang muncul. Yang paling membingungkan adalah Neterhal. Meskipun Neterhal adalah kekuatan terlemah di antara delapan aula, mereka seharusnya memiliki satu atau dua seniman bela diri yang luar biasa. Namun, sepertinya tidak ada tanda-tanda keberadaan Neterhal di seluruh konvensi. Meski semua orang bingung, mereka tidak curiga. Lagipula, mereka tidak akan pernah percaya bahwa Neterhal telah dihancurkan. Meskipun ada peluang untuk menantang mereka, konvensi tersebut berlangsung sangat sepi. Tidak ada yang naik. Tangan Namong Hao berada di belakang punggungnya. Dia tampak sombong dan bahkan tidak melihat ke arah kerumunan. Dia tahu tidak ada yang berani menantangnya. Mata Yulwosha seperti kait saat dia tersenyum pada kerumunan di bawah. Tidak ada yang keluar. Itu sungguh mengecewakan. Gosli juga tertawa dingin. Apakah benar-benar tidak ada orang yang keluar untuk menantangku? Saya masih ingin menambahkan beberapa jiwa lagi ke spanduk tulang putih saya. Mendengar ini, semua orang gemetar. Dilihat dari penampilan pihak lain, jika mereka benar-benar menantangnya, mereka mungkin akan terbunuh dalam sekejap. Bahkan jiwa mereka tidak akan bisa memasuki siklus reinkarnasi. Meskipun semua orang takut, setelah keheningan, seseorang masih bergerak. Itu adalah seorang pria muda dengan ekspresi penuh tekat. Dia tinggi dan lurus dan mengenakan jubah merah. Namun, dia bukan dari Blutfin Hall. Dia dulunya berasal dari sekte kelas 5, sekte api surgawi. Namun, dia sekarang telah bergabung dengan sekte naga hitam. Pemuda itu memegang sepasang cincin merah menyala di tangannya dan melangkah maju. Guokai, itu sebenarnya dia. Itu adalah seorang pria muda dengan ekspresi penuh tekat. Dia tinggi dan lurus dan mengenakan jubah merah. Namun, dia bukan dari Blutfin Hall. Dia dulunya berasal dari sekte kelas 5, sekte api surgawi. Namun, dia sekarang telah bergabung dengan sekte naga hitam. Pemuda itu memegang sepasang cincin merah menyala di tangannya dan melangkah maju. Guokai, itu sebenarnya dia. Dia dulunya dari sekte api surgawi. Dia bisa dianggap jenius. Aku ingin tahu siapa yang ingin dia tantang. Mata banyak orang berkedip. Mereka sangat bersemangat. Melihat seseorang telah keluar, orang-orang di papan catur harta karun oktadik semuanya menunduk. Tiba-tiba, Guokai merasakan tekanan mengerikan yang menekannya. Seolah-olah dia akan dihancurkan. Dia berteriak dengan dingin dan dengan cepat mengedarkan kekuatan spiritual di tubuhnya. Baru setelah itu, dia memblokir delapan tatapan itu. Huh. Nangong Hao mencibir dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak lagi memperhatikan. Dia bisa melihat bahwa pihak lain juga menggunakan teknik budidaya atribut api. Namun, dibandingkan dengan miliknya, api pihak lain tidak layak untuk disebutkan. Karena itu, dia sama sekali tidak tertarik. Guokai secara alami mengetahui kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, dia menantang Gosli. Ini karena dia mengembangkan teknik budidaya atribut api. Itu sangat kuat dan yang di sisi lain, Gosli mengembangkan Gosdao. Dapat dikatakan bahwa suhunya sangat dingin dan tertahan dengan sempurna oleh api. Oleh karena itu, Guokai ingin mencobanya. 1376 Guokai secara alami mengetahui kekuatannya sendiri. Itulah sebabnya dia menantang Gosli. Itu karena dia mengembangkan teknik budidaya elemen api, yang sangat yang. Di sisi lain, Gosli mengolah Gosdao, yang sangat dingin dan dapat dilawan dengan sempurna oleh api. Dengan kata lain, di antara delapan jenius di atas, hanya Gosli yang memiliki sifat berlawanan dengannya. Ini juga satu-satunya kesempatannya. Itu sebabnya Guokai ingin mencobanya. Melihat dirinya akan ditantang, Gosli langsung mencibir dan tertawa kecil. Dua bola api hijau menari-nari di matanya saat dia menatap Guokai di bawah. Puncak supremasi tingkat ke-delapan. Tidak buruk? Tidak buruk. Sepertinya kamu bisa memperkuat panji tulang putihku lagi. Suaranya dipenuhi rasa dingin dan percaya diri. Menurutnya, pihak lain adalah kelesatan-lesat yang bisa memperkuat panji tulang putihnya. Itu saja. Banyak orang gemetar ketika mendengar ini, dan ketakutan muncul di wajah mereka. Namun, Guokai mendengus dingin. Karena dia sudah memutuskan untuk menantang, dia tidak ragu-ragu. Pada saat berikutnya, kekuatan yang tak tertandingi muncul dari tubuhnya. Cuacanya sangat panas dan seluruh tubuhnya seperti dewa api, sangat mempesona. Gelombang panas yang mengerikan itu seperti gelombang pasang yang melanda ke segala arah, segera menyebabkan semua orang mundur karena terkejut. Aura itu sangat menakutkan. Meski sedikit lebih rendah dari para jenius di atas, ia jauh lebih unggul dari yang lain. Dari sini terlihat bahwa Guokai memiliki kualifikasi untuk menantang. Guokai memegang dua cincin besi merah di tangannya dan dengan cepat bertabrakan di udara. Cincin merah itu sangat istimewa. Ukurannya kira-kira sebesar mangkup dan warnanya sangat merah. Ada tulisan aneh yang terukir di atasnya. Dengan gelombang cahaya, Rune yang tak terhitung jumlahnya melintas dan mengelilinginya. Sekilas, orang dapat mengetahui bahwa itu adalah harta karun. Dentang. Cincin merah itu bertabrakan dengan suara yang tajam, seolah-olah logam bertabrakan. Tidak hanya itu, selama tabrakan, api yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan membentuk kadal api yang dengan cepat melesat ke depan. Kadal itu sangat besar dan seluruh tubuhnya dibentuk oleh api. Kepalanya seperti naga raksasa dan sangat ganas. Begitu muncul, ia membawa aura yang sangat menakutkan dan dengan cepat menyerang gosli. Haha, kamu terlalu naif. Apa menurutmu api kecilmu bisa menekanku? Hantu Li mencibir. Jika Namong Hao yang menyerang, maka dia secara alami harus berusaha sekuat tenaga. Namun, pemuda di depannya hanya berada di puncak supremasi tingkat ke-8. Dia jauh lebih rendah darinya, jadi dia tidak menganggapnya serius. Dia mengulurkan telapak tangannya, berniat meraih sesuatu di depannya. Tiba-tiba, kekosongan itu retak, dan cakar tulang putih besar muncul dari udara tipis, dengan cepat menamparkan ke depan. Peng! Cakar itu mendarat di kadal api raksasa itu, menghancurkan kepalanya. Api yang tak terhitung jumlahnya terkoyak dan tersebar di seluruh tanah. Murid Guokai menyusut. Dia tidak menyangka serangan habis-habisan miliknya akan dibalas secepat itu. Dengan mendengus dingin, ekspresinya sangat suram saat dia memutuskan untuk menggunakan jurus pamungkasnya lagi. Namun, gosli tidak memberinya kesempatan. Setelah serangannya berhasil, dia melambaikan tangannya dan sebuah spanduk tulang putih muncul dari udara tipis. Itu segera memancarkan aura yang sangat dingin. Roh dan hantu pendendam yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, sebuah pemandangan yang akan membuat kulit kepala seseorang tergelitik. Nak, karena kamu berani menantangku, maka patuhlah jadilah jiwaku. Hantu lining tertawa, tangan putih pucatnya meraih spanduk tulang putih dan melambaikannya ke depan. Seketika, roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, membentuk tengkorak besar yang menggigit Guokai. Sialan, enyahlah. Melihat tengkorak itu berlari ke arahnya, Guokai meraum dengan marah. Api bermekaran di sekujur tubuhnya, membentuk raksasa menyala yang meledak ke atas. Namun, kali ini tidak ada gunanya. Nyala api yang sangat dia banggakan telah kehilangan kilaunya saat ini. Tengkorak putih itu sangat menakutkan karena tidak takut dengan api. Tak hanya itu, aura hantu suram di atasnya dengan cepat memadamkan api raksasa tersebut. Apa, tidak takut dengan api, bagaimana mungkin? Murid Guokai menyusut. Dia tidak percaya sama sekali karena sepengetahuannya, semua hantu takut dengan api. Namun, situasi saat ini justru sebaliknya. Huff, bodoh-bodoh, apa yang kamu tahu? Gosli mencibir, lalu menggunakan kekuatannya lagi. Seketika, tengkorak putih menyelimuti Guokai. Tangisan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, menembus langit dan bumi. Dalam sekejap, Guokai ditelan hingga tulangnya tidak tersisa. Jiwanya juga diekstraksi dan diintegrasikan ke dalam sepanduk tulang putih, membentuk roh dendam lainnya. Gosli tersenyum dan melambaikan tangannya, mengambil sepanduk tulang putih. Jiwa supremasi surga ke-8, lumayan. Tidak buruk, ini memang enak. Mendengar kata-kata dingin itu, kulit kepala semua orang terasa kesemutan. Mengejutkan, sungguh mengejutkan. Itu adalah ahli bela diri keagungan surga ke-8, tapi dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun. Mungkinkah para jenius ini sudah begitu kuat? He he, siapa lagi? Cepat datang! Gosli telah merasakan manisnya dan secara alami bersemangat. Mata hijau gelapnya menyapu sekeliling, tapi tidak ada yang berani menatapnya. Semua orang terdiam, dan pemandangan menjadi sunyi. Setelah hening beberapa saat, orang lain keluar dari kerumunan. Itu adalah pria kekar, tingginya 2 meter, dan tubuhnya sekuat lembu. Kulit perunggunya bersinar dengan pancaran kekuatan di bawah sinar matahari. Chen Sun, seorang supremasi surga ke-8, memiliki kekuatan yang tak terbatas. Orang yang dia tantang bukanlah Gosli, tapi pemimpin pertama Rafeng Alehol, Feng Hudi. Melihat bahwa itu bukan dia, Gosli mendengus dingin, merasa sangat tidak senang. Ketika dia melihat pihak lain sedang menantang Pink Butterfly, dia langsung tersenyum sinis. Aku berkata, kupu-kupu kecil, bisakah kamu memberikan jiwanya kepadaku nanti. Berikan padamu, biarkan Anda tumbuh lebih kuat. Huff, Feng Hudi mendengus dingin. Feng Hudi, pemimpin pertama Rafeng Alehol, mengenakan baju besi hitam. Dia sangat cantik, dan ada semangat kepahlawanan di antara kedua alisnya. Dia memegang tombak hitam di tangannya, dan dia tampak seperti Raja Iblis Hitam. Matanya yang indah bagaikan kilat saat dia mengamati kerumunan, dan dia berkata dengan dingin, aku akan memberimu satu kesempatan untuk menyerang. Saya menyarankan Anda untuk menyerang dengan seluruh kekuatan Anda, karena Anda hanya memiliki satu kesempatan. Mengaum. Di bawah, pria kekar itu meraum dengan marah, dan seketika, kekuatan mengerikan keluar dari tubuhnya. Tubuhnya yang semula setinggi dua meter, tiba-tiba bertambah tinggi, dan menjadi raksasa setinggi tiga meter. Tidak hanya itu, otot-otot di sekujur tubuhnya menonjol, dan sisik-sisik halus muncul di permukaan, menutupi seluruh tubuhnya dalam sekejap. Dalam sekejap, pria kekar itu telah menjadi monster yang sangat jahat. Dengan suara gemuruh, udara meledak. Dengan hentakan kakinya, gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak, dan tubuhnya seperti bola meriam, langsung melesat ke atas. Kekuatan yang mengerikan, dia sudah tidak lebih lemah dari supremasi surga ke-9. Semua orang terkejut, karena mereka tidak menyangka ahli seperti itu disembunyikan di tengah kerumunan. Namun, melihat pemandangan ini, wajah halus Fenghudi sangat dingin. Kemudian, dia memegang tombak hitam di tangannya dan menusupnya. 1377 Melihat pemandangan ini, wajah halus Fenghudi sangat dingin. Kemudian, dia memegang tombak hitam di tangannya dan menusupnya. Engah! Darah muncrat dan pemandangan itu membeku di udara. Raksasa setinggi 3 meter dengan kekuatan yang mengejutkan mengoyak langit dan menghancurkan bumi. Sangat menakutkan. Dan pada saat ini, ia tertusuk oleh tombak hitam dan dipaku pada kekosongan. Darah menetes dari ujung tombak dan jatuh ke tanah, menciptakan bunga darah yang tak terhitung jumlahnya. Huh! Fenghudi menyingkirkan tombaknya, dan tubuh raksasa itu jatuh dari langit dan menghantam tanah. Diam! Keheningan total! Semua orang diam. Mereka tidak mengira pemimpin pertama oleh Rafengale begitu kuat. Kita harus tahu bahwa pihak lain tidak mengungkapkan kekuatannya sama sekali. Dia bahkan tidak muncul di depan semua orang. Tapi sekarang, serangannya seperti guntur, mengejutkan semua orang. Tidak hanya para seniman bela diri di bawah ini, tetapi bahkan para jenius lainnya di permainan catur harta karun oktadik pun terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Rafengale Hall, yang selama ini tidak menonjolkan diri, akan memiliki sosok yang begitu kuat. Wajah Gosli juga jelek. Mata hijaunya memancarkan cahaya dingin. Tombak penghancur jiwa. Saya tidak menyangka Anda telah mengembangkan tombak penghancur jiwa. Dia terlalu terkejut karena jiwa orang yang meninggal itu telah hancur total. Tidak ada yang tersisa dari dirinya sama sekali. Hanya serangan jiwa yang bisa menyebabkan kerusakan seperti itu. Tapi pihak lain tidak menggunakan serangan jiwa sama sekali. Dia hanya menggunakan tombak. Selain tombak penghancur jiwa, dia tidak bisa memikirkan teknik tombak lainnya. Kamu tahu cukup banyak, tapi jangan melawanku ketika saatnya tiba. Kalau tidak, aku akan menghancurkan seluruh jiwamu dengan satu tombak. Fenghudi mendengus dan menyingkirkan tombaknya. Huh. Wajah hantu li dingin. Teknik tombak pihak lain sepertinya telah menahan jiwanya. Tapi jika mereka benar-benar bertengkar, dia tidak akan takut. Dengan Gosli dan Fenghudi menyerang satu demi satu, mereka membunuh lawan mereka dalam satu gerakan. Adegan itu sekali lagi menjadi sunyi. Dan setelah ini, tidak ada yang berani menantang lagi. Delapan orang di atas panggung itu terlalu kuat. Mereka bukanlah orang-orang yang dapat bersaing dengan mereka. Bahkan yang mulia puncak ke-delapan tidak dapat menahan satu gerakan pun. Jika mereka naik, mereka hanya akan mendekati kematian. Waktu berlalu dengan lambat, dupanya hampir habis. Tetapi pada saat ini, sebuah suara terdengar. Bagaimana aku bisa melewatkan kesempatan besar seperti ini? Delapan orang di arena, jika kamu tidak ingin mati, beri aku tempat agar aku tidak memulai pembantaian. Meskipun suara ini seringan bulu, namun mengandung kesombongan yang tak terbatas. Membuat salah satu dari delapan orang yang sombong di atas panggung mundur, jika ini bukan kesombongan, lalu apa? Ingatlah bahwa delapan orang di atas panggung semuanya adalah favorit surga yang terkemuka. Tidak ada yang bisa melawan mereka. Tapi sekarang, ada seseorang yang tidak peduli sama sekali. Ia bahkan berani mengancam mereka. Ini di luar dugaan semua orang. Oleh karena itu, saat berikutnya, semua orang berbalik, ingin melihat orang gila mana yang berani mengatakan hal seperti itu. Namun, saat mereka melihat sosok di belakang mereka, mereka semua tercengang. Hua Hu Feng, bagaimana mungkin dia, bukankah dia sudah mati? Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah dia belum mati? Semua orang sangat terkejut karena orang di belakangnya tidak lain adalah Lin Xuan. Tentu saja, namanya saat ini adalah Hua Wu Feng. Semua orang berteriak kaget. Mereka tidak menyangka iblis yang sangat sombong ini akan muncul lagi. Dengan demikian, setiap orang secara otomatis membuka jalan. Sudut mulut Lin Xuan melengkung saat dia melangkah maju. Di papan catur harta karun Oktadik, Namong Hao dan yang lainnya tercengang saat melihat ini. Terutama Yuluo Xia, matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Apa? Tidak mati? Kamu belum mati. Bagaimana ini mungkin? Ini benar-benar kamu. Namong Hao, Bluthen, dan yang lainnya juga sangat terkejut. Tidak mati? Kamu tidak mati. Yuluo Xia pulih dari keterkejutannya. Kemudian, wajahnya yang lembut dipenuhi dengan kekejaman. Mengapa kedua roh api itu tidak kembali? Apa yang kamu lakukan pada mereka? Yuluo Xia berteriak dengan dingin. Dia akhirnya tahu mengapa roh api tidak kembali. Itu karena mereka belum mati. Kemunculan Hua Wu Feng juga berarti pembunuhan roh api telah gagal. Namun, Lin Xuan mencibir, kembali. Orang mati tidak bisa kembali. Apa? Anda membunuh mereka? Mendengar ini, Yuluo Xia sangat terkejut dan berteriak. Dia tidak bisa menahannya. Dia terlalu terkejut karena dia tidak percaya bahwa seseorang dari generasi muda bisa membunuh roh api. Pada saat ini, tidak hanya Yuluo Xia, tetapi Namong Hao, Bluthen, Gosli, dan yang lainnya juga terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Bahkan mereka tidak yakin bisa membunuh roh api. Namun, Lin Xuan telah melakukannya. Ini sungguh merupakan pukulan besar bagi mereka. Huh, jangan terlalu sombong. Saya tidak tahu trik apa yang Anda gunakan untuk membunuh kedua roh api itu. Namun, karena kamu berani membunuh mereka, kamu pasti mati. Tunggu saja, setelah papan catur harta karun Oktadik selesai, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Wajah Yulu Xia dipenuhi dengan kekejaman. Kebanggaan langit lainnya juga dipenuhi dengan niat membunuh karena Lin Xuan tidak hanya merebut batu jiwa darah, dia juga merampas semua harta yang telah mereka menangkan. Terutama Namong Hao, yang selalu sombong dan ingin berada di atas orang lain. Namun, Lin Xuan telah mengambil obat spiritualnya yang berharga. Bukankah itu sebuah tamparan di wajahnya? Pada saat ini, ketika dia melihat Lin Xuan, wajahnya sangat suram. Lin Xuan tidak peduli dengan tatapan mematikan itu. Dia melihat ke depan dan berkata dengan dingin, jika ada di antara kalian yang mundur secara sadar, saya dapat mengampuni nyawa kalian. Kalau tidak, jika saya menyerang, saya khawatir Anda tidak akan berakhir dengan baik. Beraninya kamu sombong sekali. Nak, kamu terlalu sombong. Kebanggaan langit di panggung Lin Xuan menjadi gila. Sementara itu, masyarakat sekitar sangat terkejut. Mungkin hanya Lin Xuan yang berani berbicara kepada orang-orang sombong seperti itu. Melihat tidak ada yang bergerak, tatapan Lin Xuan dingin saat dia mengamati sekeliling. Lalu, dia mengulurkan jarinya. Bagaimana dengan ini? Aku akan menantang siapapun yang aku pilih. Semua orang terdiam. Itu terlalu sombong. Itu karena delapan orang di atas panggung semuanya adalah orang-orang yang sangat bangga. Bahkan jika seseorang ingin menantang mereka, mereka harus menggabungkan keterampilan mereka dan melihat siapa yang dapat mereka kendalikan sebelum mengambil tindakan. Namun, Lin Xuan tidak peduli sama sekali. Dia bahkan memilih secara acak. Jika itu bukan arogansi, lalu apa? Namong Hao dan yang lainnya marah dengan tindakan Lin Xuan, tapi tidak ada yang mengatakan apapun. Itu karena dari apa yang terjadi sebelumnya, kekuatan Lin Xuan pasti tidak lebih lemah dari mereka. Setidaknya, dia bisa membunuh dua roh api. Kita harus tahu bahwa roh api adalah keberadaan yang sangat istimewa. Mereka pada awalnya bukanlah manusia, tapi dibentuk oleh api. Mereka tidak memiliki tubuh fisik dan tidak dapat dibunuh dengan serangan fisik. Serangan jiwa juga tidak berpengaruh pada mereka. Mereka tidak tahu bagaimana Lin Xuan membunuh roh api. Namun, mereka yakin bahwa kekuatan Lin Xuan pasti tidak lebih lemah dari mereka. Oleh karena itu, menghadapi tantangan Lin Xuan, semuanya sangat gugup. Aku akan memilih siapapun yang ditunjuk oleh ayam kecil. Jari Lin Xuan menunjuk ke delapan orang. Kata-katanya membuat wajah Namong Hao, Gosli, dan yang lainnya menjadi hitam. Itu kamu. Akhirnya, Lin Xuan menunjuk pada sebuah sosok. Aku akan memilih siapapun yang ditunjuk oleh ayam kecil. Lin Xuan menunjuk ke delapan orang. Kata-katanya membuat wajah Namong Hao, Gosli, dan yang lainnya menjadi hitam. Itu kamu. Akhirnya, Lin Xuan menunjuk pada sebuah sosok. Siapa itu? Semua orang menjulurkan leher dan melihat dengan cermat. Apa? Itu dia. Kemudian, serangkaian seruan terdengar. Itu adalah pemimpin pertama dari Purple Demon Hall, Zi Yang. Melihat Zi Yang terpilih, Namong Hao dan yang lainnya menghela nafas lega. Kerumunan menjadi gempar. Mereka tidak menyangka lawan terakhir Lin Xuan adalah Zi Yang dari Purple Demon Hall. Zi Yang? Aku tidak menyangka itu dia. Dia ahli dalam kekuatan jiwa. Mata setan ungu miliknya sangat aneh. Meskipun kekuatan tempur Hua Wu Feng kuat, kekuatan jiwanya tampaknya tidak menonjol. Sekarang dia melawan Zi Yang, aku khawatir dia akan mendapat masalah. Memang benar, Lin Xuan hanya menampilkan atribut petir dan S-nya. Dia belum menunjukkan kekuatan jiwanya. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu seberapa kuat kekuatan jiwa Lin Xuan. Setiap orang memiliki ekspresi berbeda. Wajah Zi Yang bahkan lebih muram. Dia tidak menyangka bahwa di Allah yang akan melawan Lin Xuan. Wajah Zi Yang sangat jelek. Dia tidak menyangka Lin Xuan akan memilihnya. Saat berikutnya, mata semua orang tertuju padanya. Terutama tujuh jenius lainnya di platform tersebut. Mereka semua memandangnya dengan senyum lucu di wajah mereka. Merasakan tatapan mereka, wajah Zi Yang menjadi semakin muram. Sejujurnya, Allah Setan Ungu bukanlah yang terkuat di Sekte Naga Hitam. Paling-paling, itu adalah Allah Tingkat Menengah. Dibandingkan dengan Blutrock, Namong Hao, dan yang lainnya, dia sedikit lebih lemah. Namun, Lin Xuan, yang berada di depan mereka, telah menghindari pengepungan para elit dari berbagai Allah dan bahkan telah membunuh dua roh api. Dia tahu bahwa dia tidak dapat mencapai hasil seperti itu. Dia bahkan lebih terkejut ketika melihat Lin Xuan penuh energi. Auranya tajam, dan dia tidak terlihat lelah sama sekali. Itu karena dia telah mengirim ahli dari Purple Demon Hall kemarin. Dia sangat mahir dalam ilusi. Terlebih lagi, lelaki tua itu adalah seorang veteran dari seratus pertempuran. Dia pasti akan menemukan peluang terbaik untuk menyerang. Bahkan bagi orang jenius seperti mereka, jika mereka disergap, kemungkinan besar mereka akan tertipu oleh ilusinya. Pada saat itu, meskipun dia bisa melarikan diri, kekuatan jiwanya pasti akan rusak parah. Biarpun dia tidak mati, dia akan terluka parah. Ini adalah kekuatan dari Aula Setan Ungu. Tapi sekarang, sepertinya pihak lain tidak menerima kerusakan sama sekali. Seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh ilusi itu. Hal ini menyebabkan Zee yang sangat terkejut. Dia tahu hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah pihak lain terlalu menakutkan, dan para ahli yang dia kirimkan terbunuh bahkan sebelum mereka dapat menggunakan ilusi mereka. Jika ini benar, itu berarti kekuatan pihak lain jauh melampaui imajinasinya. Bahkan jika dia menyerang dengan kekuatan penuh, dia mungkin tidak bisa melawan. Situasi kedua adalah meskipun pihak lain terkena serangan ilusi, mereka dapat dengan mudah mematahkannya, sehingga mereka tidak menderita luka apapun. Jika itu yang terjadi, itu akan lebih mengejutkan lagi. Kita harus tahu bahwa pihak lain telah menunjukkan kekuatan bertarung yang gagah berani. Jika dia juga memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat, maka orang seperti itu tidak akan memiliki kelemahan. Bisa dikatakan menantang surga. Maka semakin mustahil baginya untuk menyerang. Karena meskipun ilusinya lebih kuat dari lelaki tua berjubah ungu, dia mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap pihak lain. Setelah memikirkannya, Z yang merasa getir karena dia menyadari bahwa bagaimanapun situasinya, pihak lain lebih kuat darinya. Jika dia menyerang, dia pasti akan kalah. Berdasarkan wujud pihak lain sebelumnya, tidak ada yang bisa lolos tanpa cedera. Mereka dipermalukan olehnya atau langsung dibunuh. Memikirkan hal ini, Z yang menarik napas dalam-dalam. Wajahnya sangat gelap. Dia tidak ingin dibunuh oleh pihak lain, juga tidak ingin ditekan ke tanah dan bersujud di depan semua orang. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mundur. Tidak perlu bersaing. Aku akan memberimu posisi ini, kata Z yang dengan suara rendah. Kemudian, tubuhnya bergoyang dan dia meninggalkan permainan catur harta karun Oktadik. Apa? Dia mundur. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang, tidak berani mempercayainya. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Z yang benar-benar mengambil inisiatif untuk mundur. Astaga, apakah Hua Wufeng menjadi begitu menakutkan? Bahkan para jenius Tok pun tidak berani melawannya. Dia mundur tanpa perlawanan. Apakah Z yang gila? Semua orang berseru. Mereka tidak mengerti. Tujuh jenius lainnya juga tercengang. Bahkan pikiran mereka pun kosong. Itu adalah Z yang, dia adalah seorang jenius seperti mereka. Selain itu, dia berspesialisasi dalam serangan ilusi. Itu sangat aneh dan mustahil untuk diwaspadai. Bahkan mereka harus sangat berhati-hati terhadap orang seperti itu. Awalnya, mereka ingin menggunakan pertempuran ini untuk mengetahui lebih banyak tentang Lin Suan. Namun, mereka tidak menyangka Z yang akan mundur. Mundur tanpa perlawanan. Ini adalah hasil yang tidak mereka duga sama sekali. Sialan, apa yang sedang dilakukan Z yang? Tangan darah berkata dengan dingin. Huh, sampah. Namong Hao mendemus dengan jijik. Ekspresinya penuh dengan penghinaan. He he. Gosli tertawa sinis. Matanya berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Para jenius lainnya memiliki ekspresi berbeda. Namun, tanpa kecuali, mata mereka penuh dengan penghinaan. Bagi mereka, tindakan Z yang terlalu pengecut. Dia tidak hanya mempermalukan Aula Setan Ungu, tapi dia juga mempermalukan seluruh sekte Naga Hitam. Sampah sialan. Dia penakut seperti tikus. Orang seperti itu tidak pantas berdiri bersama kita. Mendengar suara menghina dari tujuh jenius lainnya, wajah Z yang menjadi gelap. Dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Tinjunya terkepal erat. Kata-kata ini seperti duri beracun yang menusuk hatinya. Dia tidak tahan. Bahkan ada saat ketika dia ingin maju ke depan. Namun, ketika dia memikirkan hasil analisisnya, dia berhenti dan tidak melangkah maju. Lin Suan juga sangat terkejut. Dia menatap Z yang dengan heran, lalu mengangguk sedikit. Menarik. Lumayan. Kamu sebenarnya bisa mengenali situasinya dan tahu kapan harus maju dan mundur. Kamu tidak terlalu bodoh. Kalau begitu, aku akan mengampuni nyawamu. Setelah mengatakan itu, Lin Suan bergoyang dan pergi ke tempat yang telah dikosongkan siang. Dia naik. Dia benar-benar naik. Ketika kerumunan melihat Lin Suan naik ke papan catur harta karun Oktadik, mereka semua gempar. Sejujurnya, mereka belum pernah mendengar nama Lin Suan sebelumnya. Mereka juga tidak tahu kalau orang seperti itu ada. Baru pada konvensi gelap dan terang di mana dia muncul dengan sikap yang sangat arogan dan barulah mereka mengetahui tentang orang seperti itu. Setelah itu, tindakan pihak lain semakin mengejutkan. Pertama, dia meremehkan Namong Hao dan menyuruhnya memurnikan pil. Kemudian, keesokan harinya, dia membunuh Tetua Aola Surah. Dia bahkan menghajar Blutfin Hall. Tak hanya itu, setelah itu, ia juga terhindar dari upaya pembunuhan berbagai orang jenius. Dapat dikatakan bahwa hanya dalam dua hari, reputasi Lin Suan telah meroket. Itu bahkan membayangi para jenius itu. Sekarang mereka melihatnya naik, mereka menjadi lebih bersemangat. Meskipun konfliknya intens, Lin Suan tidak langsung bertarung dengan para jenius itu. Oleh karena itu, mereka tidak tahu siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Namun, hari ini misteri tersebut akan terungkap. 1379 Sekarang mereka melihatnya memasuki arena, mereka semakin bersemangat. Meskipun konfliknya sangat intens, Lin Suan tidak secara langsung bertarung dengan orang-orang yang sombong itu. Oleh karena itu, mereka tidak mengetahui siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Namun, hari ini misteri itu akan terungkap. Karena dalam game catur harta karun Oktadik, para jenius itu pasti akan bertarung. Pada saat itu, mereka akan mengetahui siapa yang terkuat di antara para jenius. Pada permainan catur harta karun Oktadik, tujuh jenius lainnya melihat Lin Suan dan segera mendengus. Semua mata tertuju padanya, dan niat membunuh yang dingin dan menggigit tidak disembunyikan sama sekali. Di sisi lain, Lin Suan tidak peduli sama sekali. Dia mengalihkan pandangannya kesekeliling dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya menyarankan kalian bertuju untuk bersikap bijaksana dan segera mundur, jangan sampai kalian terbunuh ketika saatnya tiba. Huff, nak, kamu terlalu sombong. Permainan catur harta karun Oktadik bukanlah tempat di mana anda bisa berperilaku kejam. Meskipun sebelumnya kamu sangat sombong, itu karena aku tidak mengambil tindakan. Sekarang kamu menghadapku, aku bisa menghancurkanmu dengan satu tangan. Ekspresi tangan darah terasa dingin ketika lautan darah di belakangnya melonjak. Awalnya, aku ingin menunggu permainan catur harta karun Oktadik menghabisimu, tapi karena kamu sedang terburu-buru untuk mati, ada baiknya kamu datang sendiri. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Nak, serahkan batu jiwa darah dan berlutut untuk menerima kematianmu. Aku bisa memberimu kematian cepat. Suara Yuluoca dingin saat dia menatap Lin Suan dengan ganas seolah dia ingin mencabik-cabiknya. Haha, jiwamu adalah milikku. Teriakan dingin terdengar saat ketujuh jenius itu menatap Lin Suan, siap menyerang. Pada saat itu, dupa telah terbakar abis. Game catur harta karun Oktadik mengeluarkan cahaya terang yang sepenuhnya menyelimuti Lin Suan dan yang lainnya. Hati semua orang juga berdebar-debar karena mereka tahu bahwa permainan catur harta karun Oktadik telah diaktifkan sepenuhnya. Permainan catur harta karun Oktadik sangat misterius. Setelah diaktifkan, pihak luar tidak dapat ikut campur sama sekali. Sementara itu, delapan orang jenius di dalamnya harus menggunakan diri mereka sebagai bidak catur untuk menyerang. Aku pergi dulu. Bluthen berteriak ketika tubuhnya memancarkan cahaya tak berujung. Aura berwarna darah melonjak ke langit seperti sungai darah panjang yang menggantung dari sembilan langit. Pada saat itu, Bluthen sangat kuat. Dia juga mengambil langkah maju dan maju satu kotak. Weng! Tiba-tiba, bidak catur muncul di hadapannya. Itu dibentuk dari permainan catur harta karun Oktadik. Itu adalah batu go hitam. Setelah tangan darah bergerak, ia dengan cepat berubah menjadi seorang kultifator lapis baja hitam. Seluruh tubuhnya terbungkus dalam baju besi hitam sedingin es, dan dia terlihat sangat galak. Aura dingin yang menggigit itu menyebabkan kekosongan di sekitarnya terdistorsi. Rajurit lapis baja hitam misterius itu tidak menggunakan senjata apapun. Dia hanya mengayunkan tinjunya dan menekan ke depan. Ledakan. Dia melancarkan pukulan, menyebabkan kekosongan bergetar. Bayangan tinju yang menakutkan bersinar ke segala arah dan langsung menyelimuti tangan yang berdarah itu. Pada saat yang sama, tangan salju juga meraung, sembilan getaran sungai darah, getaran pertama, tersesat. Dia melambaikan tangannya, dan kekuatan spiritual yang kuat melonjak, berubah menjadi telapak tangan merah yang terbanting ke depan. Lampu merah menyala, dan bau darah yang menyengat memenuhi udara. Sebuah kekuatan mengerikan menghantam kultifator lapis baja hitam itu, dan langsung menembusnya. Detik berikutnya, seniman bela diri lapis baja hitam itu berubah menjadi seberkas cahaya, menyebar ke dalam permainan catur harta karun oktadik, dan menghilang dari pandangan. Adapun Bluthen, dia telah berhasil mengambil langkah maju. Setelah langkah ini, seluruh game catur harta karun oktadik mulai bergerak. Bidak catur di papan catur bergerak cepat, menewaskan tujuh orang lainnya. Batu go hitam berubah menjadi macan tutul hitam pekat. Ia memiliki sepasang sayap hitam di punggungnya, dan ia sangat gagah, melepaskan aura yang menakutkan. Keempat anggota tubuhnya melompat, dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam, dengan cepat menyerbu menuju Namong Hao. Aura yang dipancarkannya menyebabkan para seniman bela diri di sekitarnya menjadi ketakutan. Ini karena mereka tahu bahwa aura tersebut dapat dengan mudah membunuh yang terhormat surga ke-9. Namong Hao mendengus dingin, dan matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Lalu, bola api ungu muncul di telapak tangannya. Dia melambaikan telapak tangannya dengan lembut, dan api ungu yang tak terhitung jumlahnya melonjak, membentuk telapak api ungu besar yang terbang dengan cepat. Kehampaan bergetar, dan tubuh menakutkan itu menutupi langit, seolah-olah akan menghancurkan segalanya. Ledakan Panas yang mengerikan membakar, dan macan tutul hitam itu langsung terbakar menjadi abu. Di sisi lain, terdengar ratapan dan lolongan hantu. Hantu yang tak terhitung jumlahnya terbang dengan cepat, dan mereka mengelilingi sosok yang dingin. Guili seperti raja hantu. Dia membawa hantu yang tak terhitung jumlahnya bersamanya, dan dia dengan cepat bertarung dengan seorang kultifator lapis baja putih. Tak lama kemudian, dia pun menghabisi lawannya. Yulu Osa tersenyum, dan kipas lipat muncul di tangannya. Dia segera membukanya, dan kelopak bunga persik yang tak terhitung jumlahnya membentuk wajah manusia. Penggemar bunga persik berwajah manusia. Sesaat kemudian, kipas lipat melambai lembut, dan kabut merah muda muncul. Ia dengan cepat melayang ke depan, mencabik-cabik pria berarmor hitam itu. Ekspresi Feng Hudi dingin. Dia memegang tombak hitam, dan lawannya adalah seorang kultifator berjubah putih. Pertarungannya sangat sederhana. Feng Hudi hanya menusuk dengan tombaknya satu kali. Kemudian, dia membunuh lawannya sepenuhnya. Tanpa bayangan bahkan lebih mengesankan. Dia seperti hantu, diam-diam membunuh lawannya dalam sekejap. Gu Yuan, yang dikirim oleh kota kuno Desolation Selatan, juga sangat terampil. Dia menunjukkan kekuatan tempur yang kuat dan menghancurkan lawannya dengan telapak tangan. Di sudut lain, Lin Xuan melihat sosok putih yang perlahan terbentuk di depannya, dan dia menyipitkan matanya. Dia telah bergaul dengan naga merah selama bertahun-tahun, dan pencapaiannya dalam formasi susunan sangat menakutkan. Oleh karena itu, dia dapat merasakan bahwa angka-angka ini dibentuk oleh formasi susunan, dan mereka sangat kuat. Supremasi surga ke-9 biasa bukanlah tandingan mereka. Namun, Lin Xuan tidak mengambil hati. Dia meninju dan menghancurkan lawannya hingga berkeping-keping. Kemudian, matanya menyapu sekeliling. Tujuannya adalah kristal misterius, jadi dia harus menemukan di mana kristal itu pertama kali. Apakah itu disembunyikan di permainan catur harta karun oktadik, atau apakah itu hadiah untuk pemenang terakhir? Namun, saat berikutnya, dia mengerti. Karena dia menyadari bahwa tujuh orang lainnya semuanya sedang menuju ke pusat permainan catur harta karun oktadik. Tampaknya ada sesuatu di sana yang membuat mereka tertarik. Dan satu-satunya hal yang dapat menarik perhatian mereka bertuju pastilah kristal misterius itu. Tampaknya kristal misterius itu seharusnya berada di tengah formasi susunan ini. Memikirkan hal ini, Lin Xuan tidak ragu-ragu dan melangkah maju. Dengan setiap langkah yang diambilnya, bidak catur akan berubah menjadi keberadaan yang menakutkan dan menyerangnya. Selain itu, dia menyadari bahwa semakin dekat dia ke pusat, semakin kuat para kultifator yang bertransformasi. Ketika para penggarap di sekitarnya melihat ini, mereka semua menjadi bersemangat. Menyenangkan, terlalu mengasikkan. Delapan orang di atas panggung semuanya adalah keajaiban terbaik, dan keterampilan mereka sangat menakutkan. Mereka belum pernah melihat pertempuran seperti ini sebelumnya. Selain itu, sekte surga biasanya tidak bergerak. Tapi sekarang, mereka melihatnya. Dan ada delapan keajaiban yang menyerang pada saat bersamaan. Lihat, tangan darah dan Gosli sedang bertarung. Semua orang berseru dan sangat bersemangat. Memang benar, dalam permainan catur harta karun oktadik, saat mereka semakin dekat ke pusat, jarak di antara mereka juga semakin dekat. Akhirnya, seseorang mau tidak mau harus bergerak. Bloodhand bertarung dengan seorang kultifator lapis baja hitam, dan di belakangnya, Gosli mengambil tiga langkah dan tiba-tiba menyerbu ke arah Bloodhand. 1380. Lihat, tangan darah dan Gosli sedang bertarung. Semua orang berseru kegirangan. Benar saja, saat mereka semakin dekat ke tengah papan catur harta karun oktadik, jarak di antara mereka semakin dekat. Akhirnya, seseorang mau tidak mau mengambil tindakan. Bloodhand bertarung dengan prajurit lapis baja hitam. Di belakangnya, Gosli mengambil tiga langkah ke depan dan tiba-tiba menyerang Bloodhand. Hantu meratap dan serigala melolong saat angin dingin bertiup. Spanduk tulang putih dipegang di tangannya saat dia melambaikannya dengan cepat. Hantu berubah menjadi hantu ganas dan menerkam ke depan. Hantu-hantu ganas itu dapat dengan mudah mengobrak abrik kehampaan dengan serangan biasa. Enyah. Tangan darah meraung saat cahaya mengerikan muncul dari tubuhnya. Sungai berwarna darah di belakangnya melonjak. Dia melambaikan tangannya dan telapak tangan berwarna darah meledak ke segala arah, langsung membuat hantu ganas itu terbang. Haha, berikan aku jiwamu. Gosli melihat serangannya terlempar, tapi dia tetap bergerak dengan cepat. Spanduk tulang putih di tangannya meniupkan angin dingin yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah cakar putih terulur darinya dan meraih tangan darah seolah ingin mencabik-cabiknya. Dentang. Ekspresi blood hand dingin saat dia meraung. Dia dengan cepat mengeluarkan pedang panjang berwarna darah dan menebas secara horizontal. Cahaya berwarna darah memancar seperti sungai yang panjang. Pedang panjang berwarna darah yang menakutkan meledak di spanduk tulang putih. Itu seperti binatang buas purba, meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Keduanya bertabrakan, mengeluarkan suara benturan logam dan batu. Setelah satu serangan, keduanya berimbang. Namun, karena Gosli mengambil tiga langkah untuk membunuh blood hand, tiga prajurit catur hitam muncul di sampingnya dan dengan cepat menyerangnya. Hah! Gosli mendengus dan segera mundur. Dia tidak lagi bertarung dengan blood hand dan fokus menghadapi tiga prajurit catur hitam. Karena jaraknya sangat dekat dengan pusat papan catur harta karun Oktadik, para prajurit catur hitam yang berkumpul di sini juga sangat menakutkan. Terlebih lagi, dengan ketiganya bekerja bersama, bahkan Gosli pun harus berusaha. Dari sini, orang dapat melihat pola susunannya. Setiap kali seorang pejuang mengambil langkah maju, hal itu akan menarik seorang prajurit catur untuk menyerang. Sebelumnya, Gosli mengambil tiga langkah ke depan, yang secara alami menarik tiga prajurit catur hitam. Di sisi lain, Fenghudi dan Yulu Osha juga bertarung. Keduanya bertarung sengit lalu dengan cepat menjauh. Hingga saat ini, belum ada seorang pun yang mengalami pertarungan hidup dan mati. Mereka semua hanya menyelidiki. Setelah Lin Suan membunuh beberapa prajurit bidak catur, dia akhirnya bertemu dengan orang-orang sombong lainnya. Di sebelah kirinya adalah seorang pemuda tampan, Guyuan dari kota Kuno Washtelen Selatan. Ketika Guyuan melihat Lin Suan bergegas dari belakang, wajahnya langsung menjadi gelap. Dia adalah anggota istana Tuan Kota. Sebelumnya, Lin Suan telah memukuli para penegah hukum, sepenuhnya mengabaikan istana Tuan Kota. Ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan bagi wajah istana Tuan Kota. Sebagai anak ajaib dari istana Tuan Kota, bagaimana Guyuan bisa mentolerirnya? Oleh karena itu, ketika dia melihat Lin Suan, dia secara alami harus bergerak. Nak, kamu sebenarnya berani menyerang tim penegah hukum. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Saya akan memberitahu Anda bahwa ada beberapa orang yang tidak boleh Anda sakiti. Ekspresi Guyuan sangat ganas saat dia dengan cepat menusuk pedang panjang di tangannya ke belakang. Cahaya pedang menyala seperti meteor dan dengan cepat meledak ke arah Lin Suan. Huh, seniman bela diri lemah dari istana Tuan Kota juga berani berteriak padaku. Lebih tepat bagi Tuan Kota-mu untuk berbicara denganku secara pribadi. Lin Suan mendengus dingin, ekspresinya penuh penghinaan. Lalu, dia melontarkan pukulan. Tinju menakutkan itu membawa petir yang tak tertandingi saat menerangi sekeliling. Kekuatan kekerasan menghancurkan seluruh kehampaan. Pukulan ini terlalu mengerikan. Cahayanya sangat menyilaukan sehingga tidak ada yang bisa membuka mata. Ledakan. Tinju petir itu dengan keras menghantam pedang kilauan, menyebabkan ledakan besar di kehampaan. Dalam sekejap, pedang kilauan hancur berkeping-keping dan tersebar ke seluruh tanah. Itu hancur. Itu tidak mungkin. Di depan, mata guyuan seperti kilat. Itu seperti dua lampu pedang yang membawa cahaya yang tak tertandingi. Dia secara alami melihat pemandangan cahaya pedang hancur dan segera berteriak. Mengejutkan. Itu terlalu mengejutkan. Dia tidak menyangka Tinju lawannya begitu kuat hingga bisa menghancurkan cahaya pedangnya. Tidak hanya itu, Tinju itu tidak mengalami luka apapun dan masih terus menyerang ke arahnya dengan cepat. Sial, pergilah. Murid guyuan menyusut saat dia meraum dengan gila. Dia dengan cepat memadatkan kekuatan pertahanannya dan mengaktifkan armor di tubuhnya. Namun, pukulannya masih mendarat dengan kuat di tubuhnya, menyebabkan dia mundur lima langkah. Dalam sekejap, lima prajurit bidak catur dengan cepat terbentuk dan menyerbu ke arahnya. Di sisi lain, Lin Suan mengerutkan kening. Dia merasakan sebagian besar kekuatan pukulannya telah dinetralkan oleh formasi saat tinjunya mendarat di tubuh pria itu. Hanya sebagian kecil dari kekuatan yang mendarat di tubuh pria itu. Sebab, lawan hanya mundur lima langkah. Kalau tidak, dalam keadaan normal, pukulan ini pasti akan mengubah lawan menjadi kabut berdarah. Mengurangi kerusakan, formasi ini cukup menarik. Lin Suan menyipitkan matanya. Dia menyadari bahwa permainan catur harta karun oktadik ini lebih ajaib dari yang dia bayangkan. Metode mengurangi kerusakan tidak diragukan lagi adalah untuk melindungi orang-orang dalam formasi. Tampaknya tidak mudah membunuh orang dalam permainan catur. Namun, Lin Suan tidak terlalu memperhatikannya. Tidak ada bedanya baginya apakah dia membunuh lawannya atau tidak. Di matanya, orang-orang ini semua adalah semut. Tidak ada perbedaan antara hidup dan mati. Satu-satunya hal yang dia perhatikan adalah kristal misterius di tengahnya. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia menarik tinjunya dan berbalik untuk melihat ke depan. Anda, Anda, mati! Gu Yuan, yang berada di sampingnya, didorong mundur. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tak hanya itu, ia juga mengalami luka dalam. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Setelah membunuh lima bidak catur di sekitarnya dengan susah payah, Gu Yuan menatap tajam ke arah Lin Suan. Matanya penuh dengan kekejaman. Berengsek, berengsek, pihak lain sebenarnya memaksanya mundur dan bahkan melukainya. Terlebih lagi, semua orang telah melihat pemandangan ini. Dia tidak tahan. Sebagai seorang jenius di rumah gubernur kota, dia berpikir bahwa dia tidak kalah dengan para jenius di aula lainnya. Kali ini, dia penuh percaya diri dan ingin mendapatkan kristal misterius itu. Oleh karena itu, dia tidak menganggap serius Lin Suan sama sekali. Saat mereka bertemu barusan, niat membunuh muncul di hatinya. Dia ingin membuat Lin Suan mempermalukan dirinya sendiri di depan umum sehingga dia bisa menyelamatkan muka tim penegakan hukum istana gubernur kota. Namun, dia tidak menyangka begitu mereka bertukar pukulan, dia menyadari bahwa dia salah. Kekuatan Lin Suan jauh melampaui imajinasinya. Alhasil, dia dikalahkan dalam keadaan yang menyedihkan. Nah, kamu akan membayar tindakanmu. Setelah aku mendapatkan kristal misterius itu, aku pasti akan membunuhmu. Tubuh Guyuan penuh dengan niat membunuh. Dia telah memutuskan bahwa setelah mendapatkan kristal misterius, dia pasti tidak akan membiarkan Lin Suan pergi. Ketika para prajurit di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka semua ketakutan. Mereka tidak menyangka Lin Suan menjadi begitu kuat sehingga dia bisa mendorong Guyuan kembali dengan satu pukulan. Kita harus tahu bahwa pertarungan sebelumnya antara para jenius hanyalah menyelidiki satu sama lain. Mereka berimbang dan tidak ada pemenang atau pecundang yang jelas. Namun, sisi Lin Suan berbeda. Pukulan itu langsung mendorong Guyuan mundur. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa kekuatan Lin Suan berada di atas kekuatan Guyuan. Ini juga pertama kalinya seorang jenius mendapat pemenang. Para jenius di sekitarnya juga terkejut. Saat mereka melihat pemandangan ini, wajah mereka muram. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.